selamat menikmati tidak tahu sebenarnya bisnis saya itu berkembang atau tidak, karena perasaan mereka mainnya perasaan, bukan data karena perasaan kok gini-gini saja, selama bertahun-tahun tidak naik mereka merasa stagnan, ketika merasa stagnan, jangan-jangan malah bukan stagnan, tapi menurun kenapa itu terjadi? karena mereka tidak menguasai yang namanya ilmu cash flow, akhirnya adalah ilmu yang sangat penting sekali, untuk sahabat-sahabat semua kuasai, sehingga menjadi ilmu wajib bagi seorang pengusaha oke, akan saya jelaskan sedikit, ketika kita berbisnis, ketika kita berbisnis kita seringkali terpacu kepada yang namanya omset omset disinilah, orang berpikir kalau omset tinggi, pasti keuntungan tinggi kalau cuma ngejar omset itu sebenarnya mudah sekali kita konsinyasikan taruh barang dimana-mana, utangkan kemana-mana, omset naik gak? naik, gitu kan, ini tapi profit gak? belum tentu, gitu kan, bisa saja kita jual rugi, atau jual ini, apa namanya jual modal aja, gitu nah itu omset naik, tapi gak ada profit oke, anggap saja lah, ini tujuan kita membangun yang namanya omset tentunya yang dimaksud adalah omset yang menghasilkan profit gitu ya, nah apakah profit ini sudah segala-galanya ini banyak teman-teman, pengusaha itu di online itu sering sukanya bicara omset wah, saya udah omset nih omset 100 juta sebulan omset 1 miliar sebulan, gitu kan nah, omset, omset itu belum tentu untung loh gitu ya, omset belum tentu untung omset itu masih nanti akan belum tentu profit nah, omset belum tentu profit kenapa? ini ya, tadi bisa dijual modal atau bahkan dijual rugi, gitu kan karena daripada stok gak keluar-keluar anggaplah sekarang kalau sudah ternyata omset tinggi menghasilkan profit tinggi, misalkan nah, profit pun yang namanya profit itu kan hanya hitungan di atas kertas jadi, wah profit saya 1 miliar gitu, misalkan ya menghasilkan profit 1 miliar itu kan di kertas yang lebih penting dari profit ini adalah apa? yang lebih penting lagi adalah cash ini ya jadi, cash, cash itu paling penting ini nah, cash itu paling penting untuk kenapa? karena gini tanpa uang cash itu ya tanpa uang cash nah, bagaimana kita itu mau membayar karyawan dan lain sebagainya cash itu adalah uang yang ada di kantong kita kalau profit, oke lah profit itu mungkin keuntungan tapi masih di agen atau keuntungan masih di toko-toko yang kita titipi masih di apa, orang-orang yang bekerja sama dengan kita ini profit bisa nggak kita membayar orang membayar operasional pakai profit nggak bisa bisanya cuma pakai cash cash adalah uang yang kita pegang lah hari ini sahabat banyak teman-teman yang orientasinya sudah di omset omset aja itu ya ini tapi nggak tahu apakah profit atau nggak nah, giliran sudah menghasilkan, sudah paham profit fokusnya cuma di profit aja padahal profit belum tentu juga cash nah, yang paling penting adalah cash cash inilah kesehatan bisnis kita gitu ya lah, disini saya jelaskan ini ya tentang cash ini ya cash ini untuk apa saja sih sebenarnya kenapa kalau kita itu sangat penting dengan yang namanya cash karena ini hanya bisa dibayar dengan cash tidak bisa dibayar dengan profit gitu ya apa itu ini ada tiga hal ini tiga hal besar yang kita perlukan dari dengan adanya cash yang sehat gitu ya yang ada di kantong kita uang cash yang ada di kantong kita yang pertama adalah operasional gitu ya kita hanya bisa membayar biaya-biaya operasional membayar listrik membayar karyawan gitu kan beli bahan dan lain sebagainya biaya operasional ini hanya bisa dibayar dengan cash nggak bisa dibayar dengan profit karena profit hanya ada di pembukuan kita saja sementara cash adalah uang yang kita pegang ini selanjutnya apa inilah biaya operasional dibayar dengan cash kemudian financial apa ini maksudnya financial ini adalah urusan-urusan tentang keuangan kita bisa bayar utang dan lain sebagainya ini masalah finansial karena biasanya pengusaha banyak yang punya utang gitu ya maka ketika punya duit cash orang urusan finansialnya membayarnya pakai apa pakai uang cash gitu kan mana ada bank atau investor itu mau dibayar dengan profit nggak mau maunya dibayar dengan cash yang ketiga adalah investment ini ya jadi ketika ada uang cash maka dibutuhkan juga yang namanya investasi itu investasi baik untuk investasi memperbesar bisnis itu ya memperbesar bisnisnya atau memperbanyak bisnisnya terserah itu atau untuk memperkuat bisnisnya boleh ini investasi jadi ada tiga hal penting di dalam cash itu harus dianggarkan untuk operasional untuk finansial dan investasi setelah tiga hal ini semuanya terpenuhi maka nanti akan ada sisa ini kalau ada sisa tapi tidak semuanya bahkan tiga ini saja ini belum tentu kebayar loh kadang operasional ada yang nggak kebayar utang-utang banyak yang nunggak apalagi mikir investasi nggak bisa gitu kan nah anggaplah ini semuanya terpenuhi kalau masih ada yang namanya sisa disinilah yang disebut dengan namanya free cash free cash itu adalah uang bebas cash bebas uang bebas yang kita kantongi disinilah free cash ini boleh kita gunakan gunakannya untuk apa untuk membiayai misalkan ya untuk membiayai investasi kita di bisnis yang lain boleh buka usaha baru boleh buat beli mobil boleh mau beli rumah baru boleh gitu kan mau buat jalan-jalan boleh nah inilah free cash inilah yang ini inilah yang boleh kita manfaatkan jadi kalau untuk ini saja belum cukup owner anda sebagai pengusaha sebagai ownernya nggak bisa menikmati semua harus ditunda kesenangannya kalau nggak ada free cash gitu ya nah jadi indikatornya mudah jika bisnis anda itu menghasilkan free cash yang semakin tumbuh semakin banyak itu artinya bisnisnya juga tumbuh oke tetapi kalau bisnis belum mampu menghasilkan free cash maka tunda segala macam kesenangan tunda segala macam keinginan utamakan adalah ini semuanya harus terpenuhi operasional finansial investment oke semoga bermanfaat dari saya Muhammad Nasrual Sufri pengusaha syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati